Selamat sore Mas Eko Saya mau tanya ini tentang Ya kita berani-ani Mas Eko bisa lah mengalahkan Dini Ingat ya Terus apa nih setelah itu Apakah ada sosok petarung Secara spesifik itu yang mau ditantang gitu Terima kasih Mas Eko Kalau saya sih tidak mau terlalu mendului Saya bisa menang atau tidak Tapi saya ingin berjalan dengan baik aja gitu kan Bagaimana saya bisa mempersembahkan permainan yang terbaik saya gitu loh Fokus saya ke situ dulu Dan tentunya Nama-nama yang berikutnya memang saya sudah siapkan Mungkin di media sudah tahu duluan kan Nama siapa yang saya sebutkan Karena bukan masalah saya berambisi ketemu Moraes bukan Bukan saya berambisi untuk ketemu dia Tapi saya ingin pertanggung jawaban Dia mengatakan saya seperti itu gitu Saya ingin pertanggung jawaban aja Dia tidak mau terambisi terlalu jauh Tidak Siapapun lawan yang disediakan Mungkin saya disebut Moraes Sebelumnya tentu saya bisa melawan Moraes kan Siapa tahu malah melawan DJ ya Mas Ya mungkin Wan juga melihat hasilnya pertarungan saya melawan si Denny Ya mudah-mudahan saya bisa langsung melawan DJ kan Saya juga berharap seperti itu gitu loh Tapi saya tidak mau terlalu ambisio Saya hanya fokus dengan Denny saat ini Tadi kita sudah bincang-bincang karena ini tipikal pertarungan Striking sama orang Grapper lagi ya Karena kita lihat Si Denny Kingat ini dalam dua kali ketahuan dia bisa Menahan DJ sama Kairat Ahmetov ya dalam pertarungan bawah Jadi untuk pertarungan nanti untuk target nih Mas Atau kan bisa menghabisi lewat kemenangan finish lagi Atau yang penting menang aja nih Mas Karena buat ini kan satu pertarungan-pertarungan Mas Eko Menghadapi jagoan penghuni ranking Ya terima kasih Mas Ya yang tadi kan sudah bicarakan Karena si Denny dia bukan hanya bagus di striking Dia bagus juga di dalam defense di ground gitu kan Tetapi saya pikir seperti ini Apabila saya bisa meredam Saya tag dan saya meredam dia di ground Dia tidak bisa berkutik Kemungkinan permainan akan selesai lebih cepat Kalau saya pikir ya Karena saya bukannya meremehkan si Denny juga Karena Denny juga cukup berbahaya bagi saya Karena dia strikingnya cukup berpengalaman Dan sub defensenya juga cukup baik gitu loh Tapi jangan Tapi saya dalam permainan ini Saya tidak terlalu pressure Terlalu ambisi terlalu cepat Saya melihat momen di situasi laga ini gitu loh Jadi kita akan melihat nanti di dalam Ya betul Tadi katanya bilang Ground game-nya lebih bagus dari DC ya Nah bukan lebih bagus Kalau saya bisa mengontrol si Denny Denny juga bisa bangun dari takedown saya Berarti kan ground game saya lebih bagus gitu kan Kalau Anda bisa bangun Kalau Anda bisa bangun berarti sama aja gitu kan Sama aja udah bagus juga loh Tadi berarti kan Ini Denny Kingat ini Musuh yang bisa dibilang paling berat ya sih Kalau bagaimana Menurut Eko sendiri ini paling berat gak? Kalau saya semua musuh pasti berat Sedetik pun kena pukul juga KO Biar siapa aja Iya kan? Jadi saya tidak pernah mau meremehkan lawan saya siapa Pokoknya saya fokus lawan saya di depan Saya tidak mau meremehkan Walaupun lawan itu lemah Saya tidak mau meremehkan lawan Karena ini MMA Sedetik pun Kita kena rahang Tidur juga kan Terus kalau dari pertandingan Pertarungan-pertarungan sebelumnya ini Kan Kalau dibandingin sama lawan-lawan sebelumnya ini Si Kingat ini mirip siapa gitu Ada bayangan gak kira-kira? Belum ada sih Bagi saya si Denny adalah pertarung Ibarat kata baru-baru yang Baru yang lebih high bagi saya Tetapi ya Sebenarnya ya 2K juga sangat berbahaya Kalau saya kena low kicknya saya Habis juga saya Makanya saya lebih pressure lebih cepat kan Dan ya si Denny juga Tim lakai tau sendiri kan Dia punya spinning back yang bagus Punya Kick yang putar juga bagus Gitu kan Dan itu kan sangat berbahaya kan Tidak diduga Gitu loh Jadi semua pertarung Pertarung juga berbahaya bagi saya Eko juga berbahaya kok Ya kan Ditunggu pokoknya ini ya Mesok ya Mas Eko ini kan Si Denny Kingat Pernah melawan 5 top 5 Di One Championship ya Ini kiranya ada Tekanan tersendiri itu apa gak mas? Misalnya Ini lawannya bakalan Paling beda lah Kalau bisa dibilang daripada Yang sebelum-sebelumnya Gitu mas Eko Kalau bagi saya ya Bagi saya Sepertinya Denny yang lebih tertekan Karena Si Denny Dia untuk Mempertahankan gelar dia Di atas kan Dan saya Bagaimana saya bisa Mencapai ranking itu kan Gitu Jadi Ya Contohnya saya juga sama Seperti saya dulu digunat Sama seperti itu Paling susah orang Mempertahankan gelar Daripada merebut gelar Kalau hanya gelar Cuman sekali didapat Ya bisa Tapi bagaimana kita harus Bertahankan gelar itu kan Ya Gitu lah Tapi Kalau tekanan sih Tidak ada Tekanan saya ya Saya Lebih tertekan ya Berlatih sih Bagaimana saya harus berlatih Lebih keras gitu Seiko Tanya Mas Eko Ya siap Ini Bahas lagi soal DJ ini Kan Mas Eko Satu jeep ya Sama DJ Di Evolve MMA Kalau gak salah ya Tapi gak Dia kan Dia kan di US Oh di US Nama Evolve Tapi dia kan Latihan di luar Kalau yang dari Satu gym itu Ada yang pernah Melawan Denny apa Belum Buat persiapan Lawan Denny Belum ada Belum ada Yang pernah Ketemu Denny Sama ini Mas Tanya lagi Kembali kan MMA Naik lagi di Indonesia Dan sekarang Ada Mas Eko Yang mencoba Untuk menembus Persaingan gelar Di One Championship Mas Eko Mungkin punya Pesan gak Buat Program Indonesia Sama masyarakat Indonesia Pertandingan besok Saya sih Kalau pesan terlalu Jauh Saya tidak Tidak bisa Untuk memberikan Pesan Karena kan Saya juga Petarung yang Cukup baru Juga Dan Untuk pengalaman Yang lebih Jauh kan Saya baru Petarung baru Saya tidak bisa Memberikan pesan Lebih jauh Nanti kan Kadang orang Kita berikan pesan Bisa terima Dan tidak terima Malah nanti Jaksnya malah Jelek Kepada saya Jadi saya No comment lah Kalau pesan Terlalu jauh Ini di One Fight Night Itu Ini kan Kebetulan Ada Dua petarung Indonesia Lainnya Si Linda Darau Sama Adrian Mateis Nah Itu Ada motivasi Tambahan gak Bisa Sepanggung Sama-sama Petarung Indonesia Tentunya Pastinya Pengen semua teman-teman Yang bertarung Di One Bisa menang juga Dan bisa naik Ke peringkat Lebih atas Dan yang saya sayangkan Tidak bisa bertarung Di Indonesia Iya Kemarin ganti Itu ya Bener Ini kartu kayak gini Harusnya di Indonesia Karena kan banyak Banyak Indonesia Sama-tahu Ada sponsor Gitu kan Sudah lama Gak ada sponsor Tapi Sangat termotivasi Karena kan Saya satu Red corner Semua kan Jadi saya Bakalan ketemu Di tempat Pertandingan Saya satu tempat Sama mereka Tapi kan Si Adrian Yang main Terluang Kalau sebelum-sebelum Ini ada Komunikasi gak Sama mereka Berdua Mungkin sama-sama Ayo kita Jajah ini Karena Indonesia Harus menang semua Bukan Kita jajah Gak ada sih Karena kan Saya orang Independen juga Mas Jadi Komunikasi Terlalu jauh Gak ada Tapi Cuman di Instagram aja Cuman gitu-gitu Tapi prediksinya Menang semua kan Amin lah Kita doakan Yang terbaik Buat Indonesia Saya disini Sama teman-teman Untuk Indonesia Walaupun Diserang sama Netizen Gak masalah Kali itu Gak bisa dihindari Ya Normal lah Kalau gak ada itu Gak bisa naik juga Tapi emang Paling parah Demet Komentar kayak apa Kalau Eko Enggak Gak ada sih Saya positif aja Dengan netizen Gak Kalau mau dia Komentar buruk Ya Alhamdulillah Bagus Alhamdulillah Karena kan bagi Saya kan doa juga Dia kan Doa buat saya juga Gitu loh Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya bola sporter Terima kasih sudah menonton